Kereta berdarah jilid 11. Sehabis berkata Seng Su Im termenung sebentar lalu sambungnya lagi, aku tahu kau masih ada urusan yang belum diselesaikan musuh besar pembunuh ayahmu Bunting Seng bisa aku usahakan untuk pencariannya menanti setelah kau kembali dari puncak sulihang aku bisa beritahukan kepadamu, dia tahu Kuan Ing adalah seorang yang berhati keras, karena itu dia tidak mau bilang hendak mewakili dirinya untuk mencari balas. Terima kasih umpek Seng ujar Kuan Ing sambil bungkukan badannya memberi hormat. Tubuh Cha Kian Hang segera berkelebat bersama-sama dengan Seng Su Im meloncat turun dari atas kereta. Kuan Ing lantas berpamitan kepada semua orang lalu ambil sentakan tali les kudanya dia berlalu dari sana. Cuaca semakin lama semakin menggelap pangin utara berhembus dengan santarnya, bunga salju bertaburan dari tengah udara membuat permukaan tanah menjadi putih. Tampaklah sebuah kereta berwarna merah darah dengan kecepatan yang luar biasa berlari menuju ke arah sebelah timur. Puncak sulihang terletak di suatu tempat limali di luar perbatasan Tibet. Kuan Ing merasakan hatinya amat cemas dia merasa kepingin cepat dua bertemu muka dengan Seng Xiaotan semakin cepat semakin baik. Sekalipun puncak sulihang adalah sarang macan atau gua naga dia pun tetap akan menerjang ke sana. Saat ini jaraknya dengan puncak sulihang tinggal seratus li saja. Keempat ekor kuda berwarna merah darah itu dengan tiada lelahnya berlari terus ke depan, dalam hati diam-diam pemuda itu berpikir, aku harus melakukan perjalanan siang malam, aku harus cepat dua tiba di puncak sulihang dengan cepatnya kuda itu berlari ke depan. Saat ini cuaca semakin menggelap, kereta berdarah dengan cepatnya menerjang masuk ke dalam sebuah selat yang sempit, angin utara berhembus semakin kencang lagi. Setelah memasuki selat itu baru saja berjalan sejauh setengah li mendadak sinar matanya menemukan sinar api yang berkedip dua di antara selat tersebut, tak terasa hatinya jadi rada tertegun. Apa mungkin Yeu Ming Hiat Noh atau si budak berdarah dari kegelapan hendak mencegat dirinya di sana? Ko An Ing segera menggigit kencang bibirnya, urusan sekarang sudah menjadi begini dia tidak mungkin lagi untuk membalik. Apalagi jarak dengan puncak sulihang tinggal seratus li, disanalah Seng Siao Tan sedang menerima siksaan batin, dia harus cepat dua tiba di tempat itu. Dari dalam ruangan kereta dia mengambil keluar sebuah camruk lalu tangan kanannya diajunkan ke depan. Dengan menimbulkan bunga-bunga camruk laksana ledakan mercon dengan cepatnya bergema memenuhi angkasa. Keempat ekor kuda itu meringkik semakin panjang lagi, dengan cepatnya kuda dua itu bergerak ke depan. Dari dalam selat itu mendadak berkumandang datang suara tertawa dingin yang amat mengerikan sekali, suara tersebut bergema tiada hentinya dan mendingung dua memantul ke seluruh penjuru. Ko An Ing hanya merasakan segulung hawa dingin yang menusuk tulang menerobos masuk ke dalam punggungnya. Cambuk panjang berputar dan berkelebat di tengah udara sehingga menimbulkan berpuluh-puluh ledakan bunga cambuk. Keempat ekor kuda itu berlari semakin cepat, di dalam sekejap seluruh selat sudah dipenuhi dengan sinar api yang berkedip dua menyilaukan mata. Di antara sinar kehijau-hijauan yang mengerikan keempat ekor kuda yang berwarna merah darah itu segera berubah semakin menyeramkan membuat suasana oja diamat mengerikan. Heee, heee, Ko An Ing tiba-tiba terdengar suara leliakan disertai tertawa dingin berkumandang datang. Cepat tinggalkan kereta itu dan melarikan diri, kalau tidak jangan salahkan aku akan turun tangan kejam terhadap dirimu. Ko An Ing mengerutkan alisnya rapat-rapat, dia tetap melarikan kereta berdarah itu ke depan bahkan terhadap suara ancaman itu sama sekali tak terpikirkan di hatinya. Hanya di dalam sekejap saja kereta berdarah itu sudah berlari kembali sejauh setengah li, tapi agaknya selat itu amat panjang dan tak ada ujung pangkalnya walaupun sudah berlari amat lama tak keluar juga dari selat tersebut. Hatinya mulai merasa amat cemas, keringat. Dingin mengucur keluar dengan amat gerasnya. Ko An Ing, cepat tinggalkan kereta itu kembali suara tersebut bergema datang. Agaknya suara itu berkumandang keluar dari samping pelingannya membuat dia merasakan pendengarannya berdengung. Ko An Ing mengerutkan alisnya rapat-rapat, hatinya mulai terasa terbakar. Hei budak berdarah dari kegelapan bila mana kau punya nyali cepat unjukkan diri, buat apa berbuat sembunyi dua seperti cucu kura dua apa kau orang tidak takut ditertawakan oleh orang-orang bulim teriaknya dengan gusar. Dari tengah selat kembali berkumandang datang suara tertawa dingin yang amat menusuk telinga. Ko An Ing tidak suka banyak bicara lagi dia tidak mau ambil gubris terhadap orang itu, kereta berdarahnya dilarikan semakin cepat lagi. Di hadapannya kini muncul sebuah tikungan yang tajam, baru saja kereta berdarah itu bebelok mendadak keempat ekor kuda itu meringkik panjang dan pada berdiri. Ko An Ing jadi sangat terperanjat, dengan cepat dia memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu. Terlihatlah jalan di depannya sudah terputus, sebatang pohon yang amat besar sudah ketumbang dan menghalangi perjalanannya. Dalam hati dia merasa terkejut bercampur gusar, bila mana bukannya keempat ekor kuda itu mundur dengan cepat bahkan kah keretanya akan menumbuk pohon itu hingga hancur? Dengan guyarnya dia lantas membentak keras, telapak tangan kanannya dengan disertai tenaga luakang yang lihai segera melancarkan satu pukulan dasyat ke depan. Beraat dengan disertai suara yang nyaring angin pukulan tersebut dengan amat tepatnya menghantam pohon itu sehingga renting dan pohon pada berguguran. Serentetan suara yang dingin dan tajam kembali berkumandang datang memenuhi angkasa. Ko Aning jadi melengat, terlihatlah olehnya di atas sebuah tebing kurang lebih 20 kaki dari dirinya berdirilah sebuah bayangan berwarna merah darah. Walaupun di dalam hati Ko Aning sudah menduga akan munculnya si budak berdarah dari tempat kegelapan, tapi tak urung hatinya merasa tegang juga. Ko Aning terdengar si budak berdarah dari tempat kegelapan berteriak sambil bertolak pinggang. Aku tidak ada eskit hati dengan dirimu, aku pun tidak ingin menyusahkan dirimu, asalkankah suka melepaskan kereta itu untukku, maka aku akan lepaskan jalan hidup buat dirimu. Dia berbicara sambil dongakan kepalanya ke atas karena itu suaranya segera memantul keempat penjuru. Bab 25 Ko Aning yang melihat sikap si budak berdarah dari tempat kegelapan sangat jumawa hatinya rada mendongkol, dia tahu kepandayan silatnya jauh lebih tinggi. Satu tingkat dari kepandayan silat tiga manusia genah empat manusia aneh tetapi saat ini dia hendak menuju ke puncak sulihang. Dia harus melakukan perjalanan cepat karena itu kereta berdarah ini tidak mungkin dapat diserahkan kepadanya. Kau masih pikirkan apalagi terdengar suara dari si budak berdarah dari tempat kegelapan berkumandang lagi dengan dinginnya. Sinar Matu Ko Aning segera berputar memperhatikan keadaan di sekitar tempat itu, dia mulai memikirkan ker-ker untuk meloloskan diri dari sana. Si budak berdarah dari tempat kegelapan. Segera mendengus dingin. Aku akan menghitung sampai tiga, bila mana setelah angka ketiga kau orang tidak juga turun dari kereta itu. Janganlah salahkan aku akan menghancurkan tubuhmu di tempat itu juga. Ko Aning menarik napas panjang-panjang. Dia mendengar si budak berdarah dari tempat kegelapan. Sudah mulai menghitung angka pertama, dengan cepat keretanya ditarik untuk mundur beberapa langkah ke belakang. He he, he he, kau jangan harap bisa melarikan diri dari sini, dua seru si budak berdarah itu sambil tertawa dingin, dengan cepat Ko Aning berkelebat dan melayang turun ke belakang kereta itu. HMM agaknya kau ingin merasakan kelihayanku bentak si budak berdarah dengan gusar. Tidak menanti dia banyak berbicara lagi cambuk di tangan kanan Ko Aning segera ia hajarkan ke atas tubuh keempat ekor kuda berdarah tersebut. Di antara suara ringkikan panjang keempat ekor kuda segera menerjang ke depan di tengah suara bentakan yang keras Ko Aning segera mengangkat kereta itu melewati halangan tersebut setelah itu meloncat kembali ke atas kereta. Kau ingin melarikan diri teriak beda berdarah dengan keras. Di antara suara bentakannya yang amat mengerikan tubuhnya meloncat turun dari atas tebing. Ko Aning yang berhasil mengangkat kereta tersebut melewati pohon menghalang itu keringat sudah mengucur keluar membasahi seluruh keningnya pikirnya di hati. Ah 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 ah, sungguh mujur tubuhnya dengan cepat melayang ke atas. Tali les kudanya disentakan keras dua untuk kedua kalinya kereta berdarah itu berlari dengan cepatnya menuju ke arah depan. Ketika menoleh ke belakang Ko Aning segera merasakan hatinya amat terperanjat, kiranya si budak berdarah dari tempat kegelapan sudah meloncat turun dari atas tebing setinggi 20 kaki, sepasang telapak tangannya yang berwarna merah dah sudah dipentangkan siap-siap melancarkan serangan sedang tubuhnya bagaikan seekor burung elang dengan dasyatnya menerjang ke arahnya. Cambuk di tangan kanan pemuda itu dengan cepat diajun ke belakang menghajar tubuh musuhnya. Saat ini tubuh si budak berdarah dari tempat kegelapan sudah melayang turun es tinggi satu kaki, melihat datangnya serangan cambuk dari Ko Aning itu sepasang lengannya sedikit bergetar, tubuhnya melayang lebih ke depan lagi, di antara ajunan tangan kanannya dia telah mencengkeram gagang cambuk itu. Saat ini Ko Aning cuma menginginkan cepat meloloskan diri dari tempat itu, melihat cambuknya kena dicekal dengan cepat dia lepas tangan, kereta berdarahnya segeia meluncur semakin cepat lagi ke depan. Si budak berdarah dari tempat kegelapan sama sekali tidak menyangka kalau Ko Aning bisa melepaskan cambuk tersebut, dia agak melengak tapi sebentar kemudian tubuhnya kembali berkelebat mengejar diri. Ko Aning-Ko Aning untuk kedua kalinya menoleh ke belakang, sewaktu dilihatnya si budak berdarah tetap mengejar terus. Tiada hentinya bahkan kecepatan larinya semakin cepat hatinya jadi sangat terperanjat. Diam-diam pikirnya dalam hati. Aduh, celaka, celaka. Bila mana sampai kecanda maka aku tidak punya kekuatan lagi untuk meloloskan diri, mendadak satu pikiran berkelebat di dalam benaknya, dengan cepat tubuhnya meloncat ke atas sambil mencekal pedang dia berdiri di atas atap kereta. Si budak berdarah dari tempat kegelapan yang melihat Ko Aning meloncat ke atas atap kereta di alantes tertawa dingin, tubuhnya dienjotkan ke atas kemudian melayang ke arah atap kereta tersebut. Saat itulah Ko Aning baru dapat melihat kalau di atas wajah si budak berdarah dari tempat kegelapan ini sebenarnya memakai sebuah topeng berwarna merah darah, agaknya dia tidak ingin orang lain melihat wajahnya yang sebenarnya. Pedang Kiem Hang Kiem di tangan kanannya dengan menggunakan jurus Kyoku Chen Jiet atau Sembilan Busur menggetarkan Seng Surja menyerang ke arah depan. Di antara berkelebatnya sinar pedang yang menyilaukan mata pedang Kiem Hang Kiem itu tiada hentinya memperdengarkan suara dengungan yang memekikan telinga. Si budak berdarah dari tempat kegelapan segera tertawa dingin, tangan kanannya dipentangkan mencengkeram tubuh pedang tersebar, inilah yang dinamakan ilmu Ing Jiao Kang dari aliran Siong Yang Pei yang amat lihai itu. Melihat akan hal itu kean ing segera merasakan hatinya tergetar amikera, jurus ini dia pernah melihatnya dari kitab pusaka Busia Kui Mi pemberian Siong Ng pedang Kiem Hang Kiem di tangan kanannya dengan cepat digerakan, lalu membabat ke kanan inilah yang dinamakan jurus Cing Tutu Chi atau Pulau Hijau memupuk kepandaian, kiranya jurus ilmu silat dari ilmu pedang Cing Sia Kiem Hoat ini justru merupakan jurus yang khusus digunakan untuk memecahkan ilmu Ing Jiao Kang dari aliran Siong Heng Pei. Si budak berdarah dari tempat kegelapan segera tertawa dingin, tangan kanannya menekan ke bawah, lima jarinya mencengkeram tubuh pedang Kiem Hang Kiem itu gerakan tubuhnya amat cepat membuat koan ing susah untuk menghindar. Koan ing segera merasakan hatinya rada berdesir, jelas si budak berdarah itu sudah menduga kalau dia bakal melancarkan jurus tersebut. Dia tidak menyangka kalau jurus serangan dari musuhnya ini secara samar-samar mengandung ilmu sah caplak Jien Naso dari aliran Butong Pei. Dia merasa terperanjat kalau di kolong langit pada saat ini ternyata masih ada orang yang bisa menggunakan ilmu Jien Naso dari aliran Butong Pei sehingga demikian sempurnanya kiranya kesempurnaan dan kecepatan geraknya ini jauh melebih dari Yuan Sito Oti yang itu cian bunjian dari Partai Butong Pei sendiri. Pedang Kiem Hang Kiemnya segera menekan ke bawah, ujung pedangnya menunjuk ke langit, inilah jurus untuk bertahan yang amat lihai Herianitsian atau satu garis langit dan lautan. Baru saja Koan Ing melancarkan serangan itu sampai tengah jalan mendadak lima jari tangan kanan si budak berdarah menekan ke bawah memunahkan separuh bagian kekuatan dari ujung pedangnya itu. Dengan perbedaan dua cun inilah maka jurus bertahan Hiatianitsian jadi terpecahkan. Koan Ing benar-benar merasa hatinya sangat terperanjat, agaknya si budak berdarah dari tempat kegelapan ini sangat memahami ilmu silat aliran Butong Pei. Bukankah ilmu Hiatang tingkat tinggi dari aliran Butong Pei? Apa mungkin jurus serangan ini dia belajar dari diri Yuan Sito Oti yang sewaktu tiga manusia genah mengerubuti dirinya tempoh hari? Si budak berdarah dari tempat kegelapan yang melihat jurus serangannya berhasil memecahkan jurus bertahan dari Koan Ing. Tubuhnya bagaikan seekor ular dengan cepatnya mendesak tubuh Koan Ing lebih hebat, telapak tangannya dengan cepat menghajar dadanya. Koan Ing benar-benar merasa amat kaget, dia sama sekali tidak menyangka kalau musuhnya bisa menduduki posisi yang membuat dia orang sama sekali tidak jelas, Hatinya benar-benar tertegun amat keras bahkan jauh lebih hebat rasanya dibandingkan sewaktu untuk pertama kali dia menghadapi Chiu Tong itu iblis tua dari pulau Chiat Ie itu tempoh hari. Koan Ing kembali terdesak mundur dua langkah ke belakang. Si budak berdarah dari tempat kegelapan tidak menyianyakan waktu lagi dia lantas meloncat naik ke atas atap kereta berdarah tersebut Sedang tangan kanannya dergan cepat menghajar dada Koan Ing dalam bati Koan Ing merasa amat terkejut, Dia membentak keras sedang pedang kiam hang kiam di tangan kanannya digetarkan sehingga membentuk satu gerokan busur yang amat besar mengurung tubuh si budak berdarah dari tempat kegelapan. Jurus serangan yang baru saja digunakan ini bukan lain adalah deurus noci sin kiam. Dan kaki kanannya bersamaan waktu maju ke depan merebut posisi kedudukan yang paling menguntungkan bagi si budak berdarah untuk menghindarkan diri. Jarak antara si budak berdarah dari tempat kegelapan dengan Koan Ing kini tinggal tiga dipas saja, dan justru serangannya ini mengancam titik kelemahannya, tak kuasa lagi dia kembali terdesak mundur satu langkah ke belakang. Baru saja dia mundur tubuhnya sudah berada di tepi kereta dengan dinginnya dia lantas mementak keras dengan rambut tawut duaan sepasang telapaknya kembali mendorong sejajar dada. Segulung hawap pukulan disertai bayangan merah yang menyilaukan mati segera bergulung dan menghajar tubuh Koan Ing kuning merasa benar-benar sangat terperanjat. Bukankah serangan ini telah menggunakan ilmu Hei Kang aliran jahat si Hyat Mo Kang yang amat dap sejat itu? Tempo hari justru dikarenakan si budak berdarah dari tempat kegelapan mempelajari Limu Hei Kang aliran jahat ini. Maka tiga manusia genah baru turun tangan bersama-sama, tidak disangka ini hari dia menggunakan ilmunya itu juga untuk menghadapi dirinya. Pedas kiem hang kiemnya digetarkan ke depan, di antara berkelebatnya sinar pedang dia hanya merasakan daya hisap dari sepasang tangan si budak berdarah itu amat dasyat sehingga menusuk ke dalam tulang som-som. Dia tidak berani bergebrak saling berhadap-hadapan lagi berturut-turut tubuhnya mundur dua langkah ke belakang tangan kiri melancarkan lima kali serargan totokan jari. Lima A gulung angin pukulan dengan dasyatnya menghajar ke arah si budak berdarah. Si budak berdarah segera mendengus dingin di antara berkelebatnya Hawa Hei Kang berwarna merah tawar. Beberapa gulung serangan jari yang amat besjat itu segera terhisap punah tanpa menimbulkan akibat apapun juga. Sekali lagi Koan Ing merasa hatinya sangat terperanjat, pedangnya diangkat ke atas di antara berkelebatnya sinar keemas-emasan yang menyilaukan metu Hawa pedang memenuhi angkasa. Hawa hisapan dari si hiat Mokeng itu laksana benda lengkat yang amat kental segera bertaburan dari ujung pedang tersebut. Di dalam sekejap saja seluruh angkasa dipenuhi dengan suara desiran angin tajam yang memekakkan telinga, Koan Ing dapat merasa kalau tenaga Wei Kang yang dimiliki oleh budak berdarah dari kegelapan ini jauh berada di atas kepandayan Tian Xiang Tai Su. Dengan ngotot dan susah pajajnya dia berusaha untuk menghindarkan diri dari tenaga hisapan Hawa Hei Kang pihak musuh. Si budak berdarah segera tertawa dingin, rambutnya yang awut-awutan berkibar tiada hentinya di tengah angkasa sinar metu yang amat ganas, kejam dan dingin berkelebat. Berarti ada hentinya dari balik topeng berwarna merah darah itu agaknya dia merasa tidak puas bila mana tidak berhasil membinasakan diri Koan Ing di bawah serangan telapak tangannya. Dengan pandangan terpesona Koan Ing berdiri tegak di sana, dia tahu bila mana masing-masing pihak beradu tenaga dalam maka jangan sekali-kali menggunakan kegesitan badan, karena bila mana dia coba menghindar maka pihak lawan segera akan menekan lebih hebat lagi yang ada kemungkinan bisa mengakibatkan kematian buat dirinya sendiri. Apalagi ilmu iblis si Hiat Mokang ini justru dapat menghancurkannya yang amat dasyat itu, bila mana dia coba menarik kembali tenaga pukulannya maka tidak tertahan lagi hawa murninya sendiri akan tersedot oleh pihak lawan. Sinar mata pemuda itu mulai berkedip-kedip, dia sudah mulai merasa tidak tahan lagi tetapi sekarang dirinya harus berangkat ke puncak sulihang, dirinya harus berusaha untuk berusaha sehingga tidak sampai menemui kematian di tangan musuh. Berbagai pikiran dengan tepatnya berkelebat menemui benaknya, walaupun di dalam benaknya, walaupun di dalam kitab pusaka Bu Tiakuin Yee itu terbuat berbagai ilmu silat dari partai besar yang ada di kolong langit tetapi sama sekali tidak pernah menyinggung soal tenaga Hie Keng serta hawa pedang dua hal. Sambil menggigit kencang bibirnya dia bersuit panjang, tubuhnya mendadak merendah dengan menempuh bahaya di alantes melancarkan tenaga membentot menurut ajaran Bu Tong Pei, pedangnya dicukil ke atas dengan menggunakan gerakan Tian Yee Teh Tong, si budak berdarah dari kegelapan sama sekali tidak menyangka kalau Ko An Ing bisa menggunakan ilmu silat dari aliran Bu Tong Pei sepasak telapak tangannya yang didorok ke depan ada separuh bagian sudah berhasil dihindar oleh Ko An Ing sekalipun demikian tidak urung separuh bagian pukulannya lagi berhasil menghajar pundak kirinya. Ko An Ing segera mendengu seret, tubuhnya terpukul mental oleh pukulan tersebut, untuk beberapa saat lamanya si budak berdarah dari kegelapan dibuat termangu-mangu, sebetulnya dia punya maksud untuk membinasakan diri Ko An Ing dengan menggunakan tenaga hesapannya, tetapi keadaan tidak mengijankan terpaksa dia harus turun tangan melancarkan pukulan. Sebetulnya dia pun kepingin menambahi lagi dengan satu pukulan, tetapi karena takut kereta berdarah itu lolos dari tangannya maka tanpa pedulikan diri pemuda itu dia lantas lari mengejar. Tubuh Ko An Ing dengan menimbulkan suara yang amat keras segera terjatuh ke atas tanah, pundak kirinya terasa amat sakit sekali bahkan secara samar-samar terasa ada segulung hawa dingin yang menusuk hingga ketulang sum-sumnya tak kuasa lagi hatinya bergidik. Dengan menahan rasa sakit perlahan-lahan dia merangkak bangun, pundak kirinya saat ini sudah hancur dan berpelepotan darah. Dia menarik napas panjang-panjang, lalu duduk bersila untuk berusaha menggunakan hawa murninya menahan darah yang mengalir semakin deras itu. Kurang lebih seperminum teh kemudian dia baru bangkit berdiri kembali. Luka di pundak kirinya semakin lama semakin erat, tetapi dia masih berusaha juga untuk berangkat ke puncak sulihang dia harus bertemu muka dengan Seng Xiaotan. Ko An Ing angkat kepalanya memandang ke kiri ke kanan dia tidak tahu dimanakah dirinya pada saat ini tetapi sewaktu bertempur seru melawan si budak berdarah dari kegelapan di atas kereta berdarah tadi dia masih mengingat dirinya menuju ke arah timur, tidak salah lagi kini pun dia lagi menuju ke sebelah timur, diam-diam dia menarik hawa murninya panjang-panjang lalu pejamkan matanya rapat-rapat dalam hati dia mulai merasa rada kecewa karena walaupun tenaga dalamnya sendiri semakin hari semakin tinggi tetapi musuh yang ditemui pun semakin lama semakin lihai, tetapi dia tidak mau berpikir lebih jauh yang penting pada saat ini adalah cepat dua menemui Seng Xiaotan. Ko An Ing dengan cepat kerahkan ilmu meringankan tubuhnya berlari menuju ke sebelah timur. Setelah sudah beberapa lamanya tampaklah Seng Surja sudah mulai munculkan dirinya di ufuk sebelah timur. Hatinya semakin lama semakin cemas larinya pun semakin lama semakin cepat, lewat beberapa saat kemudian cuaca benar-benar sudah terang tanah sedang puncak sulihang pun sudah terbentang di hadapan matanya. Saat ini kepalanya mulai terasa pening, tetapi dia masih bertahan dia harus cepat dua tiba di atas puncak sulihang itu untuk menemui Seng Xiaotan. Beberapa saat kemudian tibalah pemuda itu di bawah puncak, terlihatlah di atas sebuah batu cadas yang tingginya ada beberapa kaki terukirlah sulihang tanpa memandang lebih jauh lagi. Seng Xiaotan segera berlari mendaki ke atas puncak tersebut. Secara samar-samar dari atas puncak bergema datang suara bertalunya gentah yang amat nyaring dan memantul keempat penjuru. Baru saja dia berjalan sejauh setengah li mendadak dari balik petohonan berkelebatlah keluar dua orang nikau berbaju putih. Si Chu, harap berhenti serunya. Sambil merangkap tangannya memberi hormat. Apakah Seng Xiaotan ada di atas puncak tanya ke aning sambil menyapu sekejap ke arah kedua orang nikau itu. Nikau yang ada di sebelah kiri memandang sekejap ke arah ke aning lalu tegurnya, Si Chu, tahukah kau tempat ini adalah puncak sulihang? Semua orang lelaki peduli dia tua muda maupun kecil dilarang naik ke atas puncak, Orang perempuan yang naik ke atas puncak pun harus cukur rambut jadi nikau, Caihai sendiri juga tahu akan hal ini sehut ke aning sambil tertawa pahit. Tetapi aku harus pergi menemui Seng Xiaotan kau ingin mencari Xiaotan sumuai? Seru nikau itu, dia termenung sebentar lalu ujarnya lagi. Saat ini Xiaotan sumuai sudah bersiap-siap hendak mencukur rambut menerima pantangan, Bila mana kau baru melanggar sampai di tempat ini ada kemungkinan masih bisa balik lagi, Tetapi bila mana berani naik lagi maka jalan mundur bagimu tidak akan ada lagi, Kalau begitu silahkan suci berdua melepaskan aku naik ujar ke aning sambil tertawa. Dengan pandangan terperanjat kedua orang nikau itu saling berpandangan sekejap, Mereka sama sekali tidak menyangka kalau pemuda yang menderita luka parah ini berani menerjang naik ke atas puncak sulihong. Nikau itu memandang sekejap ke arah diri ke aning lalu menundukkan kepalanya. Si Cu ujarnya, Lautan kesengsaraan tak ada ujung pangkalnya menolahlah disana akan ditemui tepian, Kami berdua tidak bisa mengabulkan permintaan si Cu, Harap si Cu jangan terburu nafsu karena hal itu bakal menambahkan rasa menyesal untuk selamanya, Ko aning yang mendengar perkataan itu segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, Bakal menyesal untuk selamanya. Bila mana tidak dapat bertemu muka dengan seng sioutan itulah baru merasa menyesal luluk selamanya. Baru saja dia berpikir sampai disitu mendadak dari atas puncak sulihong kembali berkumandang datang suara genta yang berbunyi bertalu-talu. Ko aning yang takut seng sioutan keburu sudah cukur rambut segera berteriak keras, Kalau begitu maaf aku harus menerjang baru saja dia selesai berteriak tubuhnya sudah melayang melewati kedua orang nikau tersebut. Saking cepatnya gerakan itu sampai kedua orang nikau itu tidak punya kekuatan untuk menghalanginya, terpaksa dengan pandangan melongo mereka memandang bayangan punggung dari pemuda itu. Ko aning yang berhasil meloloskan diri dari cegatan kedua orang nikau itu dengan gerakan yang amat cepat segera berlari menuju ke atas puncak. Beberapa saat kemudian, mendadak terdengar suara dengusan yang amat dingin bergema datang, seorang nikau berusia pertengahan dengan gerakan yang amat cepat sudah menghalangi perjalanannya. Lemparkan pedang menyerah penyeh ampuni nyawamu, serunya dengan dingin. Dengan cepat ko aning merandek, tapi sebentar kemudian tubuhnya sudah melanjutkan terjangannya ke atas, tangan kanannya disilangkan di depan, siap-siap menghadapi sesuatu. HMRM-nya limu sungguh amat besar bentak nikau berusia pertengahan itu dengan dingin. Di tengah suara bentakannya yang amat keras lima jari tangannya segera dipentangkan mencengkeram pundak kiri dari ko aning. Pundak kiri ko aning sudah terluka dan titik kelemahan pastilah terletak di badan sebelah kiri karena itu begitu turun tangan dia lantas menyerang tubuh sebelah kirinya. Sinar metu ko aning dengan cepat berkelebat, saat ini dia harus membereskan musuhnya secepat mungkin. Tangan kanarnya dengan cepat diangkat tanpa peduli cengkeraman dari nikau berusia pertengahan itu lagi dia balas mengancam leharnya. Nikau berusia pertengahan yang melihat pemuda itu sama sekali tidak mengambil gubris terhadap serangannya benar-benar merasa amat gusar. Bangsat sungguh sombong kau orang makinya. Sekalipun begitu dia tidak ingin mengadu jiwa dengan diri ko aning dia mendengus dingin, telapak kirinya dibabat menghadang pukulan dari pemuda itu sedang telapak kanannya yang siap hendak mencengkerami pundak kirinya berganti arah menghajar wajahnya. Ko aning dengan dingin memandang datangnya serangan tersebut tangan kanannya tetap mengubah jurus lima jarinya dipentangkan dengan menggunakan telapak sebagai pengganti pedang. Dia membabat ke arah tangan kiri nikau berusia pertengahan itu. Bukannya berganti jurus, dia melanjutkan gerakannya. Hal ini jelas memperlihatkan kalau kepandayan jauh lebih tinggi dari nikau itu. Dalam hati nikau berusia pertengahan itu merasakan hatinya berdesir, dia sama sekali tidak menyangka kalau kepandayan silat dari pemuda ini dasyat. Dia tidak berani berlaku gegabah lagi telapak kanannya dengan cepat ditarik sedang tubuhnya mundur satu langkah ke belakang. Ko aning mengerutkan alisnya rapat-rapat, lima jari tangan kanannya mendadak disentil ke depan, lima gulung desiran angin serangan yang amat tajam dengan cepat meluncur ke arah nikau berusia pertengahan itu. Saking kagetnya air muka nikau itu segera berubah jadi pucat pasti bagaikan mayat dia sama sekali tidak menyangka. Kalau tenaga dalam dari ko aning jauh lebih tinggi daripada apa yang dipikirkan bahkan saat ini pemuda itu berada di dalam luka berat. Sambil menjerit kaget tubuhnya dengan cepat menyingkir ke samping. Di mana angin pukulan jari itu menyambar datang jubah putihnya sudah tertembus lima buah lubang kecil, masih untung ko aning tidak bermaksud melukai dirinya. Walaupun begitu saking kagetnya keringat dingin sudah mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya, dia berdiri termangu-mangu di sana beberapa saat lamanya. Langkah kaki ko aning tidak mau berhenti sampai di situ saja, tubuhnya dengan cepat berkelebat menerjang naik ke atas puncak. Kembali lewat beberapa saat lamanya, jalanan gunung semakin lama semakin berbahaya. Sewaktu dia melewati sebuah tikungan tebing tampaklah seorang nikau muda dengan argkernya sudah menanti kedatangannya di tengah jalanan. Ko aning segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, baru saja dia siap-siap menerjang ke atas mendadak nikau itu memuka matanya. Apakah yang datang adalah ko aning ko ansiau hiap tegurnya? Ko aning jadi melengat, dia sama sekali tidak menyangka kalau ada orang yang mengenali dirinya, dia lalu mengangguk dan memperhatikan nikau itu dengan pandangan tajam. Nikau itu memakai jubah warna putih dengan wajah yang cantik hanya saat ini rada kepucat. Jika dipandang dari sikap serta wajahnya jauh berbeda dengan kedua orang nikau yang terdahulu, dia mempunyai satu pengaruh yang memaksa orang untuk menaruh hormat kepadanya. Pinyai Cengit murid tertua dari Sin San Soat Nye ujar nikau muda itu dengan perlahan. Sewaktu ko aning mendengar nikau yang ada di hadapannya saat ini adalah murid tertua dari Sin San Soat Nye hatinya rada kaget, walaupun saat ini dia bermaksud untuk menerjang naik ke atas puncak, tidak urung sebagai penghormatan terhadap nikau muda itu dia mengurungkan niatnya juga, Oh oh, kiranya Cengit suci serunya sambil bungkukan badan memberi hormat. Ko aning mempunyai satu permintaan yang tidak sesuai harap suci suka mengabulkannya, dengan pandangan yang tawar Cengit memandang sekejap ke arah pemuda itu lalu katanya, setiap orang yang menaiki puncak sulihang rintangan pertama masih boleh berjalan balik, tetapi bila mana telah menerjang masuk rintangan kedua, yang lelaki harus dipapas putus sebuah lengannya sedang yang perempuan harus cukur rambut jadi nikau, tetapi bila mana bertemu dengan orang yang memiliki kepandaian silat maka satu-duanya keputusan adalah mati tetapi aku harus menemui Seng Siao Tan Seru ko aning dengan wotot. Air muka Cengit masih tetap amat tawar, dia tidak menggubris perkataan dari pemuda itu sebaliknya dengan dingin sambungnya lagi, mengingat kau adalah keponakan murid Kongbun Yeu dan paman gurumu itu mempunyai ikatan persahabatan dengan suhuku tempoh hari maka asalkan kau orang melepaskan pedang dan minta maaf, suhuku akan menyudahi urusan ini, ko aning yang mendengar Cengit Nikau berbicara demikian, dalam hati lantas mengetahui kalau urusan ini tidak bakal bisa diselesakan dengan kera damai, dia tertawa. Kalau begitu terpaksa aku harus menerjang dengan menggunakan kekerasan serunya. Dari pinggangnya Cengit Nikau lantas mencabut keluar sebilah pedang panjang siap-siap menghadapi sesuatu. Ko aning pun mencabut keluar pedang kiem hong kiamnya, dia memandang sekejap ke arah Cengit Nikau lalu katanya, suci harap kau orang suka turun tangan lebih ringan terhadap diriku dia bungkukan badannya memberi hormat terlebih dulu kemudian tubuhnya baru berkelebat menerjang ke depan. Dengan cepat Cengit Nikau menyingkir ke samping pedang panjang di tangannya dengan cepat membabat ke depan, serem tetan sinar kehijau dua an berkelebat di tengah angkasa menabas jalan pergi dari ko aning gerakannya amat dasyat sekali sehingga mengejutkan pemuda itu. Melihat datangnya serangan tersebut ko aning mengerutkan alisnya rapat-rapat, pedang panjangnya digetarkan sehingga mendengung amat keras, dengan menimbulkan gerakan separuh busur dia membabat datangnya serangan pedang dari Cengit Nikau itu, inilah yang dinamai jurus Cicie Tianang, Cengit Nikau yang untuk pertama kalinya harus bergebrak melawan ilmu pedang Tianye U. Tiam Hoat hatinya merasa rada berdesir juga, dia sama sekali tidak menyangka kalau ko aning yang ada di hadapannya pada saat ini walaupun lagi menderita luka parah tetapi tenaga dalamnya masih amat dasyat sekali. Di antara berkelebatnya bayangan putih berturut-turut dia melancarkan tiga buah serangan tusukan yang setiap gerakannya membawa hawa pedang yang amat dasyat. Dengan kedasyatan dari tenaga dalam yang dimiliki ko aning pada saat ini ditambah dengan banyaknya pengalaman yang didapatkan sewaktu melawan musuh pada masa yang lalu sudah tentu pemuda ini tidak bakal merasa jari terhadap ketiga buah serangan tusukan pedang dari Cengit Nikau ini. Pedarak panjangnya segera disentil ke depan. Kriying dengan menimbulkan suara yang amat tajam dia menusuk alis muka Cengit Nikau. Cengit Nikau menarik napas panjang tubuhnya mundur ke belakang sedang gerakan pedangnya dari kedudukan penyerang kini berubah jadi kedudukan bertahan berturut-turut dia mengubah tiga buah gerakan pedang untuk menghalangi jurus serangan dari ko aning ini. Di tengah suara esuitan yang panjang tubuh ko aning berkelebat ke depan, pedang kiem hang kiemnya balas melancarkan serangan ke arah Cengit Nikau dengan menggunakan jurus-jurus tian hang silang atau angin langit meniu pombak. Hei tiaw tian yang atau pojok laut ujung langit, serta noci sin kiam atau gemas gusar kebutkan pedang. Cengit Nikau yang melihat kedasyatan tenaga dalam ko aning walaupun berada dalam keadaan luka berat masih berada jauh di atasnya, dengan cepat pedangnya dikebaskan ke depan, sedang tubuhnya tergetar mundur selangkah demi selangkah ke arah belakang. Begiyu ke aning berhenti bersuit pedangnya sudah berhasil menekan ujung pedang dari Cengit Nikau, inilah jurus serangan Ban Sin Pingcu atau selaksa malaikat menenangkan ombak. Pedang panjang di tangan kanan citik Nikau yang terkena tekanan kini tak dapat maju maupun mundur tetapi air mukanya sama sekali tidak memperlihatkan rasa gugup maupun terkejutnya. Sebenarnya ko aning mempunyai maksud untuk paksa dia untuk melepaskan pedang tetapi sewaktu angkat kepalanya dan memandang sinar matanya yang berkedip dua entah mengapa hatinya merasa berdebar amat keras, dia merasa ada suatu perasaan yang sangat aneh. Pedangnya segera miring ke samping, dengan meminjam kesempatan tenaga pantulan ke samping itulah Cengit Nikau cepat dua berjumpalitan beberapa kali di tengah udara untuk melenyapkan tenaga tekanan di tubuhnya kemudian melayang turun ke atas tanah. Terima kasih atas kemurahan hati suci ujar ko aning kemudian sambil bupukukan badannya memberi hormat. Cengit Nikau sendiri pun tahu kalau ko aning tidak bermaksud untuk raksa dia melepaskan pedang, melihat pemuda itu menjurah kepadanya dia pun lantas balas memberi hormat. Sute harap suka baik-baik berjaga diri, semoga kau berbasil mencapai keinginanmu, ko aning lantas putar tubuh dan berlari menuju ke atas puncak. Dikarenakan adu tenaga dengan Cengit Nikau baru dua ini pemuda tersebut merasakan kepalanya mulai pening. Dia tidak ingin sampai Cengit Nikau melihat keadaannya yang amat mengenaskan itu setelah berputar satu pojokan gunung dia baru mencekal dinding batu untuk menahan badannya, saat ini keringat dingin mengucur keluar terus dengan amat gerasnya, pandangannya jadi gelap hampir-hampir tidak kuasa untuk mempertahankan diri. Dia mulai pejamkan matanya untuk beristirahat, setelah itu sambil menggigit kencang bibirnya dia meneruskan perjalanannya naik ke atas puncak, dia takut bila mana sampai sedikit terlambat maka selamanya akan menyesal. Setelah berjalan sampai di atas puncak matanya mulai memandang ke kanan memandang ke kiri memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu. Di atas puncak gunung sulihang berdirilah sebuah kuil yang amat megah, di depan pintu kuil duduklah seorang nikau berbaju putih dengan amat tenangnya, keadaan di sekeliling tempat itu sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Selangkah demi selangkah koan ing maju ke depan, terlihatlah olehnya seluruh tubuh nikau berbaju putih itu berwarna putih bersih laksana salju dan saat ini sedang memejamkan matanya duduk di sana, agaknya dia sama sekali tidak melihat munculnya koan ing di sana. Tetapi sekali pandang saja koan ing sudah tahu kalau orang itu bukan lain adalah sinhang soat niyeh. Dengan cepat pemuda itu jatuhkan diri berlutut di hadapannya. Buampuai koan ing menghunjuk hormat buat soat niyeh serunya. Ada maksud tujuan apa kau datang kemaritanya sinhang soat niyeh sambil membuka matanya. Dengan perlahan koan ing mendungakan kepalanya, terlihatlah olehnya sepasang metu nikau yang berwarna hitam laksana intan permata memancarkan cahaya yang gemerlapan. Hatinya jadi merasa rada tergetar. Dia tidak menyangka kalau pada masa yang silam sinhang soat niyeh adalah seorang gadis cantik. Dia tidak berani melihat lagi, cepat dua kepalanya ditundukan rendah-rendah. Buampuai datang kemari hendak menemui Seng Xiaotan. Kau orang bukannya tidak mengetahui peraturan dari puncak sulihang ini, kenapanya limu begitu besar teriak sinhang soat niyeh dengan dingin. Aku harus menemui dirinya, tidak peduli bagaimanapun aku harus bertemu muka dengan dirinya sinarmat. Tesin hang soat niyeh dengan perlahan menyapu sekejap ke atas pundaknya lalu ujarnya dengan perlahan, baru dua ini aku mendengar munculnya kembali kereta berdarah di dalam bulim bahkan si budak berdarah dari kegelapan pun sudah munculkan dirinya kembali. Pundakmu sudah terluka apakah terluka di tangan si budak berdarah itu dengan perlahan koan ing mengangguk. Dari sepasang metu sinhang soat niyeh segera memancar keluar sinarmat yang sangat aneh. Kau berani naik ke atas gunung dengan membawa luka, nyali mu sungguh tidak kecil ujarnya dengan perlahan. Kau sudah datang kemari maka jangan harap bisa turun gunung dalam keadaan hidup dua, kau hendak bunuh diri atau aku yang turun tangan selamanya koan ing tidak pernah tunduk kepada otang lain atau minta ampun kepada orang lain mendengar perkataan dari sinhang soat niyeh ini hatinya rada tersinggung. Dengan perlahan dia bangkit berdiri dan mencabut keluar pedang kiem hang kiemnya lalu tertawa-tawar. Walaupun kepandaian silat aku koan ing tidak tinggi tetapi aku pun ingin sekali minta berapa jurus petunjuk dari jagoan pandai dari bulim sinhang soat niyeh yang melihat koan ing berani dia menantang untuk bertempur dengan pandangan tajam. Kau segera memperhatikan diri koan ing sejak pertemuaannya untuk pertama kali tadi dia sudah merasa kalau pemuda ini bukanlah manusia yang lemah seperti apa yang sedang dipikirkan semula bahkan taruhannya wa diah hendak menemui seng siow tan entah dikarenakan soal apa. Tetapi sikap yang sangat jumawa dari koan ing membuat dia merasa sangat tidak puas. Selama 20 tahun ini cuma kau seorang yang berani berbuat begitu jumawa terhadap diriku bahkan kau berani juga naik ke puncak dalam keadaan luka dalam. Bila mana kau bisa menangkan diriku bukan saja dapat bertemu dengan seng siow tan bahkan puncak sulihang ini pun cuma kau seorang yang boleh pulang pergi katanya parlahan. Bab 26. Koan ing tidak mengucapkan sepatah katapun, kiem hong kiam di tangannya dengan perlahan-lahan diangkat sejajar dengan dada. Dengan pandangan terpesona sin hang soat nieh memperhatikan diri koan ing lalu ujarnya, Aku sudah sangat lama tidak bergebrak dengan orang, bila manakah suka melawan aku dengan menggunakan pedang dan berhasil untuk menerima seranganku sebanyak 100 jurus aku bisa kabulkan permintaanmu untuk bertemu dengan seng siow tan saat ini dia masih belum cukur rambutnya. Koan ing segera mengerutkan alisnya rapat-rapat dia tidak memikirkan apakah dirinya bisa bertahan terhadap 100 jurus serangan dari sin hang soat nieh. Saat ini benaknya lagi dipenuhi dengan berbagai ilmu silat yang pernah dipelajarinya untuk mencari apakah ada kera untuk mengalahkan sin hang soat nieh. Terima kasih sutai, sahutnya. Dari pinggangnya sin hang soat nieh segera mencabut keluar sebilah pedang lalu dengan menggunakan tangan kirinya mengelus-elus. Koan ing tetap berdiri tak bergerak di atas tanah, berbagai jurus-jurus ilmu silat yang pernah dipelajarinya dari kitab pusaka busiak wimi mulai berkelebat memenuhi benaknya, tetapi dia masih belum dapat mendapatkan apakah dengan kekuatan tenaga dalamnya saat ini bisa mengalahkan diri sin hang soat nieh. Dengan dinginnya sin hang soat nieh membentak keras. Awas tubuhnya dengan cepat menubruk ke depan, pedang panjang tangannya dengan kecepatan yang luar biasa bergerak keluar, di antara berkelebatnya sinar keperak-perakan dia menghajar tubuh koan ing pedang kiem hang kiam di tangan kanan koan ing segera disentilkan ke depan, lalu dengan menggunakan jurus untuk bertahan hei tianitsian yang paling melihai dia mempertahankan diri. Dengan rasa terperanjat sin hang soat nieh menjeret kaget, tubuhnya segera melayang ke tengah udara sedang pedangnya sewaktu berputar dengan cepat menekan pedang kiem hang kiam di tangan koan ing. Inilah jurus bansin pengtu dari ilmu pedang tian ye u kiam hoat. Sinar matu koan ing dengan cepat berputar, pedang kiem hang kiamnya dengan menimbulkan suara desingan yang amat keras segera membentuk satu lingkaran busur. Inilah jurus noci sin kiam dari ilmu pedang tian ye u kiam hoat. Sin hang soat nieh yang melihat koan ing dalam keadaan luka parah masih berani menerima datangnya serangan dengan keras lawan. Dan keras hatinya rada bergidik juga. Pedangnya dengan cepat berkelebat, ujung pedangnya segera menekan ke atas tubuh pedang yang ada di tangan koan ing itu. Koan ing bersuit nyaring pedang kiem hang kiamnya menyentil ke depan, di antara berkelebatnya sinar pedang yang berwarna keemas-emasan dia es udah menyalurkan hawa hei kang tingkat tertinggi dari aliran butong pei ke dalam jurus pedang tersebut. Pedang kiem hang kiamnya segera menyentil ke depan berturut-turut berkelebat sebanyak tujuh kali mengancam tujuh tempat yang berbeda. Inilah gerakan ku keang chiat chi. Pedang sin hang soat nieh dengan beratnya menekan ke bawah tetapi hanya di dalam beberapa sentilan saja tenaga tekanannya berhasil dipunahkan semua yang melihat kejadian itu dengan rasa amat terkejut segera pujinya, jurus pedang yang bagus. Koan ing benar-benar terdesak terpaksa dia harus mengerahkan jurus baru ciptaannya sendiri untuk melancarkan serangan itu. Melihat serangannya mencapai pada sasaran, tubuhnya dengan cepat meloncat ke depan sedang pedang kiam hong kiamnya berkelebat dan menotok ke depan menusuk alis dari sin hang soat niehye. Sin hang soat niehye dengan cepat melintangkan pedangnya ke depan, serem tetan sinar tajam yang menyilaukan mata menghalangi datangnya serangan dari koan ing kemudian meneruskan gerakannya menekan dada seng pemuda. Saat ini pemuda tersebut sudah benar-benar terjerumus ke dalam lamunan, berbagai jurus serangan dari kolong langit tiada hentinya berkelebat di dalam benaknya, dia cuma tahu dirinya harus cepat dua menangkan diri sin hang soat niehye. Pedang kiam hong kiam di tangannya berturut-turut berganti jurus, dengan meleburkan seluruh kepandaian silat yang ada di dunia ini ke dalam ilmu silat tian ye usi cap we e cao. Pedang kiam hong kiamnya dengan gerakan menutup, menekan bersama-sama menggencet diri soat niehye. Dalam hati sin hang soat niehye merasa sangat terperanjat, mendadak dia mulai merasakan kalau koan ing bukanlah seorang musuh yang enteng ilmu pedang dari pemuda itu benar-benar membuat hatinya bergidik, bahkan selamanya dia belum pernah menemui orang yang memiliki kepandaian silat yang demikian sempurnanya. Pedangnya dengan cepat berkelebat menutup datangnya serangan dan koan ing saat ini koan ing benar-benar sudah terjerumus ke dalam alam lamunan, jurus-jurus serangan yang dilancarkan melalui pedangnya dengan tiada hentinya mengalir keluar, agaknya seluruh kepandaian silat yang ada di dalam dunia ini sudah diketahui olehnya. Pedang kiem hang kiemnya dengan mengikuti gerakan tubuhnya laksana serentetan sinar keemas-emasan segera berkelebat menghajar tubuh sin hang soat niehye, sin hang soat niehye merasakan hatinya rada bergidik, pedang panjangnya dengan cepat berkelebat menghalangi gerakan dari koan ing dia sama sekali tidak menyangka kalau tenaga dalam pemuda itu amat lihai bahkan setiap jurus serangan belum habis dilancarkan jurus serangan yang lain sudah menyusul datang. Demikianlah seluruh angkasa segera dipenuhi dengan bayangan sinar remas serta perak yang saling berkelebat tiada hentinya. Saat ini koan ing sudah benar-benar dibuat mabok oleh jurus pedang yang dilancarkan keluar seluruh pengetahuan yang pernah diperolehnya selama ini diperas keluar habis-habisan membuat pedang kiem hang kiemnya setiap kali berkelebat tentu melancarkan serangan-serangan yang ada di luar dugaan, sin hang soat niehye sendiri pun sama sekali. Tidak menyangka akan kedasyatan serta kehebatan dari jurus serangan yang dilancarkan oleh seng pemuda. Hanya di dalam sekejap saja masing-masing pihak sudah saling bergebrak sebanyak 50 jurus, sin hang soat niehye mulai mengerutkan alisnya rapat-rapat di atau bila mana pertempuran melawan koan ing ini dilanjutkan lebih lama maka keadaan akan semakin tidak genah. Dengan nyarinya dia membentak keras, tubuhnya meloncat ke atas sedang pedangnya digetarkan mementahkan pedang kiem bong kiem yang mengancam badannya itu tubuhnya dengan cepat berkelebat ke depan sedang pedangnya digetarkan membentuk bintang dua berwarna keperak-perakan menghajar tubuh koan ing. Koan ing cuma merasakan angin pukulan yang amat tajam menusuk badannya dia lantas membentak keras, pedang kiem hork kiemnya ditarik kembali membentuk satu lingkaran mekar memunahkan serangan dari nikau tersebut. Dengan dinginnya sin hang soat niehye menengus keandahan dari ilmu pedang koan ing ini benar-benar membuat hatinya keheranan bila mana dia tidak dapat memegang kesempatan ini maka sebelum 100 jurus ada kemungkinan dia bisa memperoleh kekalahan. Pedang panjangnya segera disambar ke arah depan dengan menggunakan jurus yang sosuo chi yang paling dibanggakan. Di tengah berkelebatnya sinar keperak-perakan tampaklah pedang kiem hork kiem di tangan kanannya tergetar amat keras sehingga menimbulkan suara dengungan yang memekikan telinga. Pedang kiem hork kiemnya segera membentuk gerakan busur memecahkan berbagai serangan-serangan gencar lalu menyentuh tusukan pedang dari nikau tersebut. Kecepatan perubahan ini dilakukan hanya di dalam sekejap saja membuat sin hang soat niehye jadi kelabakan. Hanya di dalam sekejap saja kembali puluhan jurus berlalu, sin hang soat niehye mulai merasa hatinya amat terkejut bercampur gusar bila mana di dalam 100 jurus dia tidak berhasil mengalahkan diri koan ing maka bagaimana malunya dia orang dengan kawan dua bulim lainnya. Sinar matanya dengan cepat berkelebat, ketika dilihatnya sinar matu koan ing amat terperanjat dia tidak tahu koan ing lagi memikirkan urusan apa, di dalam anggapan koan ing sudah tersesat sehingga memainkan serangan sesat yang membingungkan. Pelangnya kembali digeparkan ke depan serentetan sinar keperak dua an yang panjangnya ada setengah dipas segera memancar ke depan. Mendadak koan ing jadi sadar kembali dari lamunannya, pedang di tangan kanannya menekan ke bawah lalu dengan lurus menusuk ke depan inilah jurus Herianitsyan. Di antara berkelebatnya sinar keemasan hawa pedang memenuhi angkasa menggetarkan serangan-serangan tersebut, Sin Hang Soat Nye yang telah melancarkan serangan dengan menggunakan ilmu hawa pedang yang paling tinggi untuk menyerang musuhnya jelas sudah mempunyai niat untuk mengalahkan koan ing di bawah serangan pedangnya. Tetapi sama sekali tak terduga olehnya kalau tenaga dalam koan ing pun amat dasyat sekali. Serangan pedangnya dilancarkan keluar terus-menerus, pedangnya laksana serentetan sinar keperak-perakan yang disertai hawa tekanan yang amat hebat menghajar tubuh koan ing. Sebaliknya koan ing berada dalam keadaan tenang-tenang saja, air mukanya berubah jadi amat kukus sedang pedangnya perlahan-lahan digetarkan menuding ke tengah angkasa. Di antara berkelebatnya sinar keemas-emasan yang menyilaukan mata pemuda itu baru merasa kaget kalau kedasyatan hawa pedang Sin Hang Soat Nye sama sekali berada di luar dugaannya, dia tahu ilmu tenaga dalam yang demikian dasyatnya tidak dapat diperoleh kemenangan dengan mengandalkan kegesitan serta kebagusan saja. Harapan untuk menang mulai lenyap dari dasar lubuk hatinya, saat ini dia cuma mengharapkan bisa bertahan sampai seratus jurus lebih. Sin Hang Soat Nye yang melihat kekukuhan hati koan ing dalam hati merasa terperanjat, walaupun dia lau kalau tenaga luakang dari pemuda itu jauh lebih lemah dan tenaga luakangnya sendiri tetapi hati seseorang yang telah bulat dekat untuk mati dan bertempur mati dua anak akan jauh lebih dasyat tenaganya. Pedang di tangannya berturut-turut berkelebat ke sana kemari demikian pedang Tiam Hang Kiam itu terpaksa harus mundur ke belakang. Akhir jatibalah pada jurus yang terakhir dia mendengus dingin pedangnya dengan menimbulkan pelangi perak disentilkan ke depan, inilah jurus yang terlihai dari ilmu pedang Sin Hang Kiam Hoatnya jaitu jurus Sin Sian Hue E Jong atau sumber air munkrat menyebar. Koan ing yang melihat kedasyatan dari tenaga tekanan jurus serangan itu hatinya merasa terperanjat, dia tahu bila mana dia tidak membuang pedang untuk mengaku kalah maka sebentar saja tubuhnya akan menggelepak di atas tanah dengan bermandikan darah segar. Berpuluh-puluh ingatan dengan cepat berkelebat dalam hatinya, kini adalah jurus keseratus. Bila mana dia tidak berhasil menerima serangan ini dan menderita kalah maka tak ada kemungkinan lagi baginya untuk menemui diri Seng Siao Tan, untuk memenuhi harapan tersebut dengan paksakan diri dia harus menerima juga serangan terakhir ini. Di tengah berputarnya berbagai ingatan koan ing bersuit panjang lalu menggerakan pedang Kiam Hang Kiamnya menyambut datangnya serangan dari Sin Hang Soatnya itu. Dengan cepatnya sepasang pedang bentrok menjadi satu sehingga menyebabkan beterbangannya bunga-bunga api, di antara mengamuknya hawa pedak yang amat santar itulah sesosok bayangan manusia terlempar ke angkasa sejauh tiga kaki lebih. Koan ing masih memegang kencang-kencang pedang Kiam Hang Kiamnya, dengan perlahan dia bangkit berdiri dan tertawa. Sutai, seratus jurus sudah lewat serunya, pandangannya mulai menggelap, tetapi dengan mengikuti ingatannya dia mulai putar badan menghadap ke arah di mana Sin Hang Soatnya berdiri. Sin Hang Soatnya yang melihat seluruh tubuh koan ing sudah bermandikan darah hatinya merasa rada menyesal, sebenarnya dia tidak bermaksud untuk melukai diri Seng Pemuda, dia ingin paksa koan ing untuk melepaskan pedangnya. Tetapi dia sama sekali tidak menyangka kalau pemuda itu berani bertaruhan nyawa untuk menerima juga serangannya yang terakhir itu dengan keras lawan keras. Walaupun pada hari biasa dia sering melihat orang terluka tetapi keadaan seperti koan ing ini hari dia belum pernah menemuinya. Koan ing bisa lolos dari serangan dasyatnya hal ini merupakan suatu kemujuran buat dirinya. Dengan pandangan terpesona Sin Hang Soatnya memperhatikan diri koa ing, selamanya dia belum pernah menemui orang yang demikian kukuh dan bersemangatnya. Lewat beberapa saat kemudian dia baru berkata dengan suara perlahan, Seng Siao Tan ada di dalam ruangan tengah, kau pergilah menemui dirinya koan ing cuma merasakan kepalanya amat pening sedang dadanya terasa sangat mual, dengan menggunakan pedangnya untuk mempertahankan badan dia coba berdiri tegak kemudian setelah mengetahui jelas arah tujuannya dengan perlahan baru berjalan maju ke depan. Dengan termangu-mangu Sin Hang Soatnya memandang puugung pemuda itu, dalam hati dia merasakan suatu perasaan sedih yang sangat tidak enak. Dia tidak menyangka kalau dirinya yang disebut orang sebagai manusia berwajah welas berhati kejam ini hari harus menaruh rasa sedih buat orang lain. Dengan langkah yang rada sempoyongan koan ing berjalan masuk melalui pintu besar dia memasukkan dulu pedangnya ke dalam sarung lalu membereskan pakaiannya yang sudah robek dan kumal setelah itu baru berjalan masuk ke dalam. Dalam hati diam-diam pikirnya, ini kali adalah pertemuan kami yang terakhir, aku harus bersikap baik-baik agar pandangannya tidak jelek kepada diriku dan aku pun tidak akan merasa menyesal sampai akhir jaman. Baru saja koan ing berjalan maju satu langkah pandangannya kembali jadi gelap hampir-hampir dia terjatuh ke atas tanah. Dengan terburu tangannya mencekal pintu depan lalu pikirnya sambil mencertawakan dirinya sendiri, bisa bertemu dengan seng siautan atau tidak pun masih merupakan satu persoalan buat apa aku bereskan pakaian segala macam, lama sekali dia berhenti di depan pintu kemudian dengan perlahan baru berjalan masuk ke dalam ruangan. Niko berbaju putih berlalu-lalang menlaluinya di kedua belah sampingnya tetapi dia sama sekali tidak melihat jelas, selangkah demi selangkah pemuda itu berjalan melewati ruangan pertama menuju ke ruangan tengah. Dengan langkah perlahan dia menaiki anak tangga lalu berdiri tersandar di pintu beberapa saat lamanya. Terlihatlah olehnya seorang bayangan putih menghampiri dirinya, sekali pandang saja dia tahu kalau orang itu bukan lain adalah seng siautan, walaupun saat ini dia membelakangi dirinya tetapi tidak mungkin salah lagi. Saking girangnya tidak kuasa lagi. Air. Mete. Mulai bercucuran membasahi wajahnya. Lama sekali kuan ing berdiri termangu-mangu beberapa saat kemudian dengan rada gemetar sapanya, siautan seng siautan tetap membelakangi pemuda itu, dia duduk dengan tenangnya di tempat tersebut. Kau datang kemari ada urusan apa tanyanya kemudian setelah termenung beberapa saat lamanya. Aku ingin melihat wajahmu untuk terakhir kalinya, Aku ada banyak perkataan yang hendak dibicarakan dengan dirimu, kata kuan ing sambil berjalan maju dengan berlahan. Matanya memandang ke arah punggung gadis itu dengan mendelong. Kau beianyi menyerbu puncak terlarang sulihang sekalipun mati juga seharusnya, kau jangan mengira aku bisa menaruh rasa kasihan kepada museng siautan. Sudah lama mati, kau boleh pergi kuan ing jadi melengat. Siautan, kau jangan begitu membenci aku. Bila mana kau bisa memahami hatiku, aku pun tidak usah memberi penjelasan kepadamu, tetapi bila mana kau menyuruh aku pergi, baiklah aku segera akan pergi. Seng siautan yang duduk membelakangi pemuda itu kini berada dalam keadaan kebingungan, dia tidak mau menoleh karena takut hatinya bertambah sedih, walaupun begitu air mati, tak kuasa lagi mulai mengucur keluar dengan amat gerasnya. Kau an ing yang melihat Seng siautan tidak berbicara dalam hati lantas mengerti kalau darah tersebut sudah mau mendengarkan perkataannya. Siautan, aku tidak ingin mencelakai dirimu ujarnya dengan perlahan. Sekalipun aku tidak naik ke puncak sulihang nyawaku pun tidak akan lebih dari sepuluh hari, tentunya kau tahu bukan kenapa aku suruh kau merasa kecewa. Aku tidak bisa mencelakai kebahagiaan seumur hidupmu dengan termangu-mangu Seng siautan duduk termenung, hampir-hampir dia tidak mau percaya terhadap telinganya sendiri. Kau an ing mau mati. Nyawanya tinggal sepuluh hari saja. Apa yang sudah terjadi? Urusan yang lalu mulai berkelebat kembali di dalam benaknya, kau an ing bagaimana bisa? Aceh hapasti perbuatan dari Ciu Tau. Dia mulai merasa menyesal kenapa dirinya naik ke puncak sulihang, dia menyesal karena perbuatannya yang mengikuti nafsu waktu itu menbuat mereka berdua jadi bejah gini. Siautan ujar ke an ing lagi, aku tahu tidak seharusnya aku bersikap begitu kepadamu tetapi kau pun harus berpikir pula dengan lebih mendalam kau masih ada ayahmu yang sudah tua, apa kau merasa tega untuk tinggalkan orang tuamu untuk jadi niko mendadak Seng siautan menoleh ke belakang dan memandang terpesona diri ke an ing yang penuh berpelepotan darah. Akhirnya tidak tertahan lagi dia menubruk tubuh pemuda tersebut dan menangis terseduh-seduh. Oh oh oh, Engkohing kenapa tidak kau katakan sejak dulu teriaknya. Siautan kata ke an ing sambil memegang ratangan gadis tersebut, kau baru turun dari puncak, kau harus meninggalkan tempat ini. Seng siautan yang berada di dalam pelukan pemuda itu menangis semakin keras lagi. Engkohing aku akan turun gunung bersama-sama kau kau, kau, kau tidak boleh mati ko an ing menarik napas panjang. Lalu tertawa sedih, dia tahu urusan itu tidak mungkin terjadi, urusan sulah jadi begini apakah mereka masih bisa turun gunung dengan selamat hal ini tidak bakal bisa terjadi. Baru saja dia berpikir sampai di situ mendadak dari luar ruangan kuil itu berkumandang masuk suara laan napas panjang. Kalian berdua boleh turun gunung, tetapi siautan boleh kembali lagi setelah ke an ing mati. Setelah berbicara sampai di situ suasana kembali menjadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Di dalam hati ke an ing benar-benar merasa terkejut bercampur dirang, dia sama sekai tidak mengerti sin hang soat nih yang selamanya dikatakan orang sebagai si manusia berwajah welas berhati kejam. Kenapa ini hari bisa berbuat begitu ramah dan baik? Dia bilang seng siautan boleh kembali, tetapi terang-terangan dia tahu kalau ayah seng siautan adalah si jari sakti seng suim. Apalagi seng siautan belum menyangguti, sampai waktunya bila mana dia kembali nikau ini pun tidak bisa berbuat apa-apa. Seng siautan sendiri juga termangu-mangu, beberapa perkataannya tadi sebenarnya diucapkan karena golakan hatinya, dia sendiri sama sekali tidak memikirkan apakah urusan ini bisa dikabulkan atau tidak. Siapa sangka sin hang soat nih ternyata sudah mengabulkan perkataannya itu dengan cepat. Mereka berdua saling berpandangan beberapa saat lamanya, kemudian dengan dibimbing oleh seng siautan mereka berdua mulai berjalan keluar dan kuil itu. Cuaca baru saja terang tanah, udara sangat dingin sekali, di tengah tiupan angin kencang yang amat dasyat bunga-bunga salju berterbangan memenuhi permukaan tanah. Dari antara permukaan salju yang tebal itulah tampak dua sosok bayangan manusia dengan amat cepatnya berkelebat menuju ke sebelah barat. Mereka berdua adalah ku aning serta seng siautan berdua, setelah beristirahat dua hari sekembalinya dari puncak sulihang dan luka yang diderita ku aning sudah sembuh. Mereka berdua melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke arah barat. Ku aning yang merasa yakin bunting seng itu pembunuh ayahnya pasti berada di daerah Tibet, lantas mengajak seng siautan untuk bersama-sama berangkat ke Tibet. Saat ini hubungan batin di antara mereka berdua sudah maju lagi satu tingkat sedang rasa cinta yang meliputi mereka berdua pun sudah lebih mendalam satu lapis, mendadak. Dari antara permukaan salju di tempat kejauhan tampaklah dua sosok bayangan manusia berkelebat dengan amat cepatnya menuju ke arah mereka berada. Ku aning yang melihat munculnya dua sosok bayangan manusia menuju ke arah mereka alisnya segera dikerutkan rapat-rapat, jika dilihat dari kecepatan geraknya jelas mereka berdua adalah jago-jago kelas wahid dari kalangan bulim. Cepat dua dia menarik tangan seng, siautan, untuk memperlambat gerakannya. Kedua sosok bayangan manusia itu dengan cepatnya berkelebat mendatang dan akhirnya berhenti di hadapan mereka. Melihat akan hal itu ku aning pun terpaksa menghentikan langkahnya lalu memperhatikan sekejap dua orang itu. Tampaklah orang yang ada di hadapannya saat ini adalah dua orang tusu yang satu tua yang lain muda yang tua rambut serta jenggotnya sudah pada memutih semua sedang yang muda berusia kurang lebih 30 tawuran, pada pundaknya masing-masing tersoleng sebilah pedang panjang. Apakah orang adalah ku aning? Tanya si to osu tua itu setelah memperhatikan diri ku aning beberapa saat lamanya. Chai hei memang ku aning adanya tolong tanya siapa keh toot yang berdua tanya ku aning kembali sambil menyapu sekejap ke arah mereka berdua. Mendadak dia menemukan keadaan dari si to osu muda itu rada tidak beres sinar matanya dengan cepat berputar dan memperhatikan dirinya lebih tajam lagi. Tampaklah sinar mati si to osu itu sedang melototi diri Seng Xiaotan dengan tajam agaknya dia bermaksud untuk menelan seluruh tubuh gadis itu. Melihat akan hal itu dia lantas mengerutkan alisnya, terlihat olehnya pada saat itu Seng Xiaotan pun lagi memandang to osu tersebut dengan pandangan gusar pikirnya. Kurang ajar siapakah to osu itu? Kenapa sedikitpun tidak tahu atuan terang to osu mana boleh melototi seorang gadis tanpa berkedip? Pinto Yuan si ujar to osu tua itu lagi memperkenalkan diri. Bersama dengan muridku Sakuan baru saja tiba di daerah Tibet, apakan kau tahu di manakah Tian Xiang Tai Su berada? Ko Aning mengerutkan alisnya rapat-rapat, dia memandang sekejap ke arah to osu muda itu dengan amat gemas. Walaupun dalam hati dia merasa rada berada di luar dugaan terhadap munculnya Yuan si to o tiang secara tiba-tiba tetapi terhadap diri Sakuan dia merasa sangat tidak puas. Yuan si to o tiang yang melihat air mukanya pemuda itu rada berubah dia lantas melirik sekejap ke arah Sakuan. Agaknya waktu itu Sakuan si to osu muda tersebut sama sekali tidak merasa, sapasang matanya masih memandang ke atas tubuh Seng Xiaotan tak berkedip. Yuan si to o tiang segera mendengus dingin, mendengar suara dengusan tersebut Sakuan baru merasa terkejut sinar. Matanya dengan cepat menyapu sekejap ke arah diri Ko Aning lalu memandang ke tempat kejauhan. Ko Aning yang disapu sekejap oleh Sakuan itu segera merasakan hatinya melonjak, saat itulah dia dapat melihat kalau sinar matu, to osu muda itu penuh diliputi oleh rasa dengki dan bermusuhan. Alisnya dikerutkan semakin rapat, tak sepatah kata pun diucapkan keluar. Yuan si to o tiang kembali mendengus sinar matanya dengan rada mendongkol melirik sekejap ke arah Sakuan. Jejak kereta berdarah apakah kau tahu tanyanya lagi sambil menoleh ke arah Ko Aning menurut apa yang Caiha ketahui kereta berdarah itu sudah terjatuh ke tangan si budak berdarah dari kegelapan Yuan si to o tiang termenung sebataran terhadap sikap yang tawar dari Ko Aning serta tidak mau menyebut dirinya sebagai boampuai dalam hati dia merasa sangat tidak puas. Kalau begitu sudahlah serunya kemudian sambil memperhatikan sekejap ke arah Ko Aning sehabis berkata dengan mengajak Sakuan dia berlalu menuju ke arah barat. Lama sekali Ko Aning memperhatikan mereka berdua, setelah bayangan tubuhnya lenyap dari pandangan baru ujarnya kepada Seng Gadis, mari kita pun pergi Seng Siao Tan mengangguk. Mereka berdua segera berangkat menuju ke arah barat. Daya dia tidak ingin berjalan dengan arah yang sama seperti Yuan si to o tiang berdua karena itu sengaja sedikit mengubah arahnya. Cuaca semakin lama semakin menggelap, akhirnya. Sampailah kedua orang itu di sebuah kuil bobrok. Ruangan kuil itu sudah hancur dan amat kotor tetapi cukup untuk berteduh mereka berdua saling berpandangan sekejap lalu duduk bersandar di dinding untuk beristirahat. Eh, aku hing mati si to o sumudata di sungguh kurang ajar sekali, ujar Seng Siao Tan tiba-tiba. Ko An Ing tertawa tawar. Tiga manusia genah merupakan orang-orang dari kalangan lurus, aku lihat terhadap sakwan muridnya Yuan si to o tiang sangat sayang, HMMM. Dari antara ketiga manusia genah itu tak ada seorang pun yang bisa menandingi pamanca. Seng Siao Wion tertawa sedih. Entah di mana kahayahku pada saat ini. Ko An Ing cuma tersenyum dengan perlahan dia merabah rambut gadis itu dengan penuh kemesraan. Empek Seng mewakili aku pergi mencari tahu jejak dari bunting Seng, kekuatan dari perkumpulan tiang gongpang amat besar dengan cepat kita bakal menemui anak buahnya dari perkumpulan tiang gongpang. Dengan perlahan Seng Siao Tan menyandarkan kepalanya di atas pundak Ko An Ing lalu pejamkan matanya untuk beristirahat, mendadak dari tempat kegelapan berkumandang datang suara dengusan yang amat dingin. Kedua orang yang lagi saling berpelukan dengan cepat memisahkan diri, sinar matu Ko An Ing dengan cepatnya menyapu sekejap memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu. Dengan ketajaman matanya yang bisa melihat tempat kegelapan seperti memandang di tempat kerang pemuda itu segera dapat menangkap sesosok bayangan manusia dengan cepatnya berkelebat menuju ke pojokan ruang kuil. Dalam hati diam-diam Ko An Ing merasa amat terperanjat, sewaktu memasuki kuil tadi dia sudah memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu, waktu itu dia tidak menemukan siapapun, tetapi bagaimana orang ini bisa tiba di tempat itu sepengetahuan dirinya? Dari hal ini saja sudah menunjukkan kalau kepandaian silat orang itu amat tinggi, tenaga luakang yang dimiliki pun tidak berada di bawah dirinya. Ko An Ing segera mencekal tangan Seng Siao Tan rat-rat tenaga dalam orang itu sangat tinggi bahkan ada maksud untuk mengejar dirinya terus hal ini menunjukkan kalau dia orang mempunyai maksud jelek. Sinar matanya dengan cepat berputar, dia tertawa kepada gadis itu ujarnya, entah siapakah orang itu, kelihatannya dia sengaja memancing agar aku pergi mengejar dirinya. HMMM! Kita tidak usah guberis dirinya lagi, Seng Siao Tan tersenyum, tadi dia pun mendengar suara dengusan yang amat dingin itu cuma sayang matanya tak dapat menangkap bayangan yang berkelebar. Suara dengusan kembali berkumandang dari luar kuil. Ko An Ing serta Seng Siao Tan lalu saling bertukar pandangan sekejap, mereka berdua merasa heran entah siapakah dia orang, agaknya dia paksa dirinya berdua untuk meninggalkan tempat itu. Lama-kelamaan Seng Siao Tan mulai merasa tidak senang terhadap orang itu dia mengerutkan alisnya rapat-rapat lalu menarik tangan Ko An Ing. Eng Koh Ing, mari kita keluar untuk melihat siapakah orang itu lalu sedikit beri hajaran Ko An Ing tersenyum dan mengangguk, kemudian bersama-sama dengan Seng Siao Tan berjalan keluar kuil itu. Sekeluarnya dari ruangan dia dapat melihat di luar halaman sudah berdiri seseorang yang sedang memandang dirinya dengan pandaya gandingin. Dia jadi melengak, kiranya orang itu bukan lain adalah Sak Huan itu anak murid dari Yuan Si To'o Tiang Chiang Bun Jin dari Butong Pei. Dengan pandangan dingin Sak Huan memandang ke arah Ko An Ing lalu ejeknya, HMM usiamu paling tidak tinggal 10 hari saja, kau punya hak apa untuk tetap bersama-sama dengan Seng Siao Tan mendengar perkataan itu Ko An Ing jadi amat gusar, dia sama sekali tidak menyangka kalau Sak Huan bisa mengejar mereka berdua sampai di sini secara terang mengucapkan kata-kata tersebut. Agaknya di dalam urusan ini tiada sangkut prautnya dengan dirimu bukan serunya dingin. Sinar Matu Sak Huan berkedip 2, dia tak menggubris perkataan dari Ko An Ing itu sebaliknya kepada Seng Siao Tan ujarnya, Ko An Ing tidak bakal hidup lebih lama lagi, kenapakah senang bersama-sama dirinya saking hekinya air muka Seng Siao Tan sudah berubah jadi merah padam. Buat apa kau ikut campur bentaknya gusar? Dengan termangu-mangu Sak Huan memperhatikan diri Seng Siao Tan mendadak dia tertawa dingin. Justru aku mau ikut campur, dengan kecantikan wajahmu tidaklah seharusnya berkawan dengan Ko An Ing si manusia yang sudah mendekati ajalnya saking gemas dan mendook kolnya seluruh tubuh gadis itu gemetar amat keras, dia meronta dari cekalan Ko An Ing dan berjalan maju ke depan. Bab 27. Dengan cepat Ko An Ing menarik kembali tubuh Seng Siao Tan, lalu maju setengah langkah ke depan. Dimana Suhaungu Sak Huan segera tertawa terbahak-bahak. Haa, haa, buat apa harus Suhuku yang turun tangan dengan luka yang kau derita saat ini ada kemungkinan 10 jurus pun kau tidak bakal tahan. Heee, heee, bila mana tak percaya kita boleh coba-coba, Ko An Ing yang melihat anak murid Yuan Si To'o Tiang itu Chiang Bun Jin dari Butong Pei ternyata begitu jumawa segera tertawa dingin. Kepandaian silat dari tiga manusia genah sudah aku temui aku rasa suhu pun tidak lebih hanya demikian saja titik walaupun aku terluka tetapi tidak akan kalah di dalam 10 jurus kalau tidak percaya. Dia kenapa tidak coba-coba tentang Sak Huan dengan keras. Ko An Ing yang melihat Sak Huan sangat tidak puas, hatinya merasa heki juga. HMM, bangsat ini sungguh jumawa sekali, aku harus kasih sedikit hajaran kepadanya apalagi lukanya sudah sembuh dua. Hari sedang tenaga pun sudah ada 5-6 bagian telah pulih. Tanpa mengucapkan kata-kata lagi dia lalu menuruni tangga dua batu itu. Dari punggungnya Sak Huan segera mencabut keluar pedangnya sinar matanya dengan tajam memperhatikan pemuda itu. Luka dari Ko An Ing belum sembuh benar-benar, aku harus kalahkan dia di dalam sekali serangan, aku harus hajar dirinya, pikir To'o Su itu diam-diam. Walaupun Ko An Ing baru saja sembuh dari lukanya tetapi demi dilihatnya To'o Su itu amat jumawa sekali hatinya rada mendongkol juga, pedang kiem hang kiemnya dengan cepat dicabut keluar siap-siap menantikan serangan dari Sak Huan. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Sak Huan sebagai seorang To'o Su ternyata sudah jatuh hati terhadap diri Seng Xiao Tan, bahkan dengan begitu berani menguntik dirinya dan tantang dia orang untuk bergebrak, terdengar Sak Huan tertawa dingin tiada hentinya. Ko An Ing, kau tidak suka hidup beberapa hari lagi, baiklah kalau kau sampai mati janganlah salahkan aku berlaku terlalu telengas. Ko An Ing yang di dalam hati lagi gusar mendengar perkataan itu segera mendengus dingin. Justru aku ingin sekali mencari tahu kepandayan silat dari aliran Butong Pai Sak Huan segera tertawa terbahak-bahak. Di tengah suara tertawanya itulah pedang panjangnya dengan amat dasyat menghajar tubuh Ko An Ing. Sekali pandang saja Ko An Ing sudah dapat tahu kalau jurus tersebut bukan lain adalah jurus kubok jantian dari ilmu pedang Butong Piam Hoat. Jika ditinjau dari kedahsyatan ilmu pedang itu dia dapat menduga kalau tenaga dalamnya tidak berada di bawah tenaga dalam sendiri sewaktu tidak terluka. Diam-diam dalam hati dia orang mulai menggerutu. Jika dilihat dari kedahsyatan tenaga dalam yang dimiliki Sak Huan jelas memperlihatkan kalau tenaga dalam Yuan Si To'o Tiang itu Chiang Bun Jin dari Butong Piamat dasyat sekali, apa mungkin jauh lebih tinggi dari Tian Siang Te'i Su?